Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara PT KTN dan EWF. Dalam kesempatan ini, Bahyuni Delian Syah mengucapkan terima kasih karena melalui si asar kepada 38 desa 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Taman Rajo dan Kumpe Ulu serta Kumpe. Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara PT KTN, PT EWF dengan desa-desa yang di Kecamatan Taman Rajo, Kumpe Ulu dan Kumpe. Setidaknya ada puluhan desa yang mendapatkan si asar atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari kedua perusahaan tersebut. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan yang sudah menyalurkan dana si asar bagi desa dan dari keuntungan mereka melalui si asar kepada 38 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Taman Rajo, Kumpe Ulu dan Kumpe yang ditandai dengan penandatanganan MOU. Ia berharap ke depan antara perusahaan dan masyarakat bisa terjadi simbiosis mutualisme, tentunya dengan harapan masyarakat desa bisa mendapatkan feedback ekonomi dan perusahaan bisa menghasilkan laba yang semakin bertambah. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada PT WF dan JN yang sudah memaksanakan sebagian keuntungannya kalau di CSR untuk 38 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Taman Rajo, Kumpe Ulu dan Kecamatan Taman Rajo. Yang kedua, ke depan nanti saya sudah bentuk tim untuk CSR Kecamatan yang mungkin dalam waktu dekat ini akan kita lakukan berurusan yang ada di Kecamatan Taman Rajo, Kumpe Ulu dan 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 Kecamatan Taman Rajo. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dengan semua kepala desa satu persatu maju ke depan untuk menandatangani Omohyu tersebut yang disaksikan langsung oleh PJ Bupati Moro Jambi Bayuni Deliansyah. Nufia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.